Terima kasih Pores Cimahi berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dengan mengamankan belasan pelaku beserta barang bukti di wilayah hukum Pores Cimahi. Ada pun barang bukti yang diamankan dari belasan pengedar tersebut, diantaranya sabu-sabu sebanyak 217,45 gram, ganja kering sebanyak 761,77 gram, tembakau sintetis sebanyak 716,52 gram, dan psikotropika sebanyak 144 butir. Pores Cimahi AKBP Imron Ermawan mengatakan selama bulan November 2021, satres narkoba berhasil mengungkap 12 kasus dengan 12 pelaku. Dari 12 kasus terdapat satu kasus yang cukup menarik, lantaran pihaknya membekuk seorang pedagang bubur yang juga mengedarkan obat-obatan terlarang. Dari pengungkapan 12 kasus tersebut atau 12 tersangka tersebut, ada satu kasus yang kami lihat dalam pengungkapan ini menarik. Apa itu? Yaitu ada satu tersangka, penjual bubur ayam. Bubur ayam, selain pekerjaannya sehari-hari penjual bubur ayam, namun yang bersangkutan kurang mensyukuri rezeki, kurang mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Sambil jualan bubur yang bersangkutan jualan obat-obatan terlarang. Akibat perbuatannya, belasan tersangka dikenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.